Intro Hai Farasundeners, kumaka bernadamang, saya Dayana dengan saya Si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari film, arahan yang rilis pada tahun 2004 Film ini menceritakan seorang pemuda lugu yang tidak sadar bahwa dirinya memiliki chi yang sangat kuat dalam tubuhnya Sehingga dirinya belajar kung fu ke beberapa master tau agar dirinya bisa membuka dan menguasai chi nya itu Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Di awal cerita, dengan diperlihatkan sekumpulan master tau yang ahli menggunakan chi atau tenaga dalam Mereka ini sedang berkumpul dan berdebat tentang masa depan seni bela diri Dikarenakan di zaman ini, para anak muda sudah tidak tertarik lagi untuk mempelajari kung fu Sehingga para master tau merasa kebingungan untuk mencari penerus generasi mereka Setelah itu, Xin pun berganti dengan seorang gadis bernama Yuzin Yuzin sendiri adalah karyawan minimarket Sekaligus murid spesialis seni bela diri dari kelima master tau yang tadi Dan di dalam minimarket ketika seorang pria sedang membayar uang kepada Yuzin Tanpa sengaja Yuzin melihat bayangan tentang kejahatan apa yang akan pria ini lakukan Dan Yuzin yang ingin menghentikan pria itu pun langsung meminta izin kepada bosnya Dengan alasan akan ke kamar kecil Dan di waktu yang sama kita bertemu dengan seorang polisi yang jujur Namun sedikit ceroboh bernama Sang Wan Yang di saat itu sedang menghentikan mobil yang melanggar lampu lalu lintas Ketika Sang Wan sedang meminta surat-surat dari pengendara mobil tersebut Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor melintas dan mencuri tas dari seorang wanita tua Sang Wan yang melihat kejadian itu pun langsung bergegas mengejar pengendara sepeda motor tersebut Di sisi lain Yuzin yang mengetahui apa yang akan dilakukan pria tersebut mencoba untuk menangkapnya Dengan kemampuan seni bela diri yang dimiliki Yuzin Yuzin pun berusaha mengejar pria itu dengan melompati dari atas gedung ke gedung lainnya Dengan konsentrasi yang tinggi Yuzin berlari kencang turun dari gedung Dan sampai pada akhirnya Yuzin pun menggunakan pengikat rambutnya Untuk membuat pencuri itu terjatuh dari motornya Akan tetapi di saat Yuzin mengeluarkan tenaga dalamnya untuk menyerang pencuri itu Tanpa disengaja Pukulan itu pun mengenai Sang Wan yang saat itu baru saja sampai di sana Yang berada tepat di belakang pencuri tersebut Dan akibatnya kejadian itu Sang Wan pun terlempar dan terluka parah Yuzin lalu membawa Sang Wan ke rumahnya Dimana Kelima Master Tao sedang berusaha menyembuhkannya Dengan menggunakan jarum akupuntur Kelima Master Tao melihat sesuatu kelebihan pada diri Sang Wan Dan percaya bahwa Sang Wan memiliki qi yang sangat kuat Tak lama setelah itu Sang Wan yang sadar langsung berteriak Dan syok dengan benda yang menusuk ke tubuhnya itu Dan disini Kelima Master Tao mencoba menjelaskan secara perlahan-lahan kepada Sang Wan Bahwa diri mereka adalah tujuh Master Tao Dan juga sambil memberitahukan bahwa ia memiliki qi yang sangat kuat di dalam dirinya Akan tetapi Sang Wan yang masih tidak percaya akan hal itu Lalu bertanya kepada Master Tao Bukankah kalian mengatakan kalian bertujuh Kenapa sekarang hanya berlima Dan kemudian para Master Tao pun menceritakan kepada Sang Wan Bahwa 20 tahun yang lalu Di saat dunia berada di era ketika yang kuat menindas yang lemah Master Tao yang keenam yang telah berusaha mengumpulkan semua kekuatan qinya Untuk menghilangkan kekuatan jahat Namun sayangnya Di saat Master Tao yang keenam itu sedang melakukannya Tiba-tiba ia malah menghirup gas air mata terlalu banyak Dan kemudian seketika ia pun mati di tempat Dan di saat salah satu Master Tao ingin menjelaskan Master Tao yang ketujuh Pembicaraan itu malah terpotong Sehingga di scene ini tidak dijelaskan kemana Master yang ketujuh itu Dan di saat kelima Master Tao sedang membuktikan ucapannya Bahwa mereka bisa melayang Berjalan di dinding Dan mengempaskan orang Lalu Sang Wan pun langsung ketakutan dan ingin pulang Lalu tanpa disadari di saat Sang Wan akan pergi dari rumah itu Ia tanpa sengaja membuat dirinya melayang di udara Dan memecahkan sebuah kaca tanpa menyentuhnya Dan di sini Sang Wan masih menganggap semua yang ia lihat adalah hanya ilusi belaka Kemudian dia pun pergi dari sana Scene pun berpindah di sebuah kantor polisi Di saat itu Sang Wan telah dimarahi oleh atasannya Di kerenakan Sang Wan tidak menangkap pencuri yang kemarin itu Sehingga pencuri itu pun kabur Kemudian Sang Wan beserta seniornya ditugaskan untuk berpatroli di lingkungan kota Sang Wan yang sedang berpatroli bersama seniornya Telah mendapatkan laporan dari atasannya Bahwa ada seorang yang membuat keributan di sebuah bar Sehingga Sang Wan beserta seniornya pun langsung menuju ke tempat perkara Setelah Sang Wan sampai di tempat itu Seniornya yang melihat bahwa para gangster itu merupakan teman nongkrongnya Sehingga senior tersebut tidak memeriksa mereka Namun Sang Wan yang merasa tidak terima Bahwa seniornya tidak melakukan apa-apa Lalu Sang Wan pun dengan beraninya bersih keras untuk meminta identitas mereka Alhasil Sang Wan pun dihajar habis-habisan oleh para gangster tersebut Di malam harinya Setelah kejadian itu Sang Wan pun sudah berada di kamar mandi kepolisian Sang Wan yang merasa terpukul Karena tidak bisa melawan para gangster tersebut Sampai Sang Wan pun direndahkan pada saat itu Hingga Sang Wan berteriak di kamar mandi dan keluarlah ketua kepolisian Yang sedang meniasati Sang Wan bahwa Sang Wan bisa berbuat lebih baik lagi dalam melawan para penjahat Dan keesokan harinya Sang Wan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Yuzin Dengan harapan para Master Tao yang ada di sana bisa mengajarinya cara untuk bertarung Dan bertemulah mereka untuk membicarakan hal tersebut Di suatu tempat di atas gedung Terlihat kelima Master Tao sedang bermeditasi dalam melakukan jinak Di satu sisi di sebuah lokasi proyek lorong bawah tanah Dua orang pekerja yang akan mengontrol bangunan yang retak Tanpa sengaja mendengar handusan suara di balik tembok tersebut Dan kedua orang itu pun menghancurkan tembok itu Benar saja apa yang mereka dengar Ternyata di sana ada seorang pria tuh yang terperangkap di dalamnya Pria tersebut bernama Hyuan Hyuan ternyata merupakan Master Tao yang ketujuh Dan telah terkurung di sana selama puluhan tahun Hyuan yang telah bebas kemudian pergi mencari mangsa Dan tiba layak di sebuah tempat untuk menyerang pria tersebut Dan menyerap inti sari kehidupan dari pria itu Agar Hyuan bisa membuat dirinya kembali muda Dan setelah dirinya kembali seperti sedia kala Hyuan pun memutuskan untuk mencari Master Tao lainnya Sementara itu di rumah Yuzin Terlihat Sang Wan sedang dilatih oleh para Master Tao Dan pelatihan pun dimulai Berkat penjelasan dan bimbingan dari beberapa Master Tao lainnya Sang Wan pun perlahan-lahan diberi pelajaran tentang dasar-dasar ilmu Tao Dan cara memaksimalkan tenaga dalam yang ia miliki Sambil memanfaatkan waktu yang ia miliki untuk melatih fisiknya Sehingga Sang Wan pun diberi tantangan berduel melawan Yuzin Dan berlatih bersama-sama Hingga pada akhirnya Sang Wan pun mampu melakukannya dengan mudah Di malam harinya Di saat Sang Wan sedang bertugas mengamankan lalu lintas Ia tanpa sengaja bertemu dengan Hyuan yang sedang melintas sembarangan di jalan raya Dan layaknya seperti seorang petugas yang rajin Sang Wan langsung menasihati Hyuan untuk menyeberangi lalu lintas sesuai aturan Dan meminta kartu identitas Hyuan Namun ketika Hyuan merasakan energi sesuatu Ia langsung pergi begitu saja Dan Sang Wan yang mencoba untuk mengejarnya Malah berakhir membentur tiang beton Di sisi lain terlihat dua master Tao yang bernama Yu Bong dan Ji Yong Yang saat itu sedang berada di tempat parkir Tak lama setelah itu Hyuan pun muncul Dan menanyakan kepada mereka tentang kunci arahan Yu Bong dan Ji Yong yang melihatnya pun terkejut Karena Hyuan sudah terbebas dari kurungannya Dan mereka berdua pun tidak mau memberitahu dimana kunci arahan berada Sehingga Hyuan pun langsung menyerang mereka dengan kekuatan dahsyatnya Jo Sang yang mendapatkan kabar bahwa kedua teman seperguruannya berada di rumah sakit Langsung pergi untuk melihat keadaan mereka Namun sayangnya kedua master Tao itu sudah menjadi kaku seperti es batu Dikarenakan titik aliran cinya yang berada dalam tubuh mereka telah ditutup oleh Hyuan Setelah berhasil mengalahkan kedua master Tao itu Hyuan pun pergi menemui master lainnya yang bernama Chan Si Dan disini Chan Si pun diserang oleh Hyuan Setelah itu scene pun beralih dimana Sang Wan sedang makan bersama Yuzin Dan tanpa sengaja Sang Wan bertemu dengan para gangster yang dulu pernah memukulinya Karena salah satu gangster tersebut mendatangi dan memancing amarah Sang Wan Sehingga Sang Wan pun tak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang Lalu terjadilah keributan Dengan kealian kungfu Sang Wan saat ini Para gangster itu bukanlah tandingannya Walaupun Sang Wan hanya seorang diri Namun dia bisa menaklukkan para gangster tersebut Dengan kejadian ini Yuzin pun mengampiri mereka dan melakukan perlawanan terhadap gangster itu Setelah itu Yuzin yang mencoba menghentikan tindakan Sang Wan Hampir saja terkena pukulannya Disini Yuzin pun marah dengan tindakan yang dilakukan Sang Wan Dengan menghancurkan beberapa fasilitas tempat makan Sang Wan yang tidak terima karena disalahkan Langsung berteriak kesal Dan teriak itu pun terdengar sampai ke Yuan Di saat bersamaan Ketika Sang Wan dan Yuzin sedang bertengkar masalah tadi Tiba-tiba Yuan pun datang di hadapan mereka Dan Yuan menanyakan tentang keberadaan Master Tao lainnya kepada mereka berdua Karena jawaban Yuzin tidak sesuai dengan apa yang Yuan harapkan Yuan pun langsung menyerang mereka berdua Dan terjadilah pertarungan yang dasyat Dikarenakan Yuzin bukanlah tandingan Yuan Sehingga Yuzin pun dikalahkan dengan mudah Dan akan dibunuh oleh Yuan Namun Sang Wan yang melihat hal itu pun tiba-tiba marah Dan seketika langsung mengeluarkan kekuatan Jinya Dan membuat Yuzin terhempas Kemudian Yuan yang tidak mau kalah pun Langsung memulai menyerang Sang Wan dengan beberapa serangan Hingga Sang Wan berhasil membalas serangan Yuan Dan membuat diri Yuan terluka Yuan yang sangat marah Dan berniat membunuh Sang Wan Langsung mengarahkan pedangnya Yuzin yang melihat hal itu pun dengan cepat Melemparkan pedangnya dan menyelamatkan Sang Wan Tak lama kemudian para maserta lainnya pun datang Dan membantu untuk mengalahkan Yuan Sehingga terjadilah pertarungan kembali yang sangat sengit Namun Yuan yang hanya sendirian tentu saja Merasa dirinya sulit untuk bisa mengalahkan mereka Lalu Yuan pun pergi untuk melarikan diri Kemudian Yuan yang berpikir bisa mengalahkan Yuan yang sedang terluka Lalu pergi mengejarnya Akan tetapi di pertarungan singkat itu membuat Yuan terbunuh Setelah beberapa hari berlalu Jo Sang pun meminta Sang Wan untuk membawa pergi putrinya itu Yaitu Yuzin Namun di tengah perjalanan Yuzin meminta Sang Wan untuk berhenti dan kembali ke rumahnya Karena ia ingin kembali ke rumah untuk membantu dan melindungi ayahnya dari Yuan Awalnya Sang Wan tidak ingin ikut Akan tetapi karena ia juga merasa memiliki tanggung jawab Dan murid dari kelima Master Tao Sehingga dia pun akan pergi bersama Yuzin Di sisi lain Yuan pun datang mengunjungi Jo Sang di rumahnya Karena Jo Sang tidak mempunyai kunci arahan itu Yang sudah dicari oleh Yuan Sehingga Yuan pun menyerang Jo Sang Namun karena Jo Sang merupakan satu-satunya Master Tao yang tersisa Yuan tidak langsung membunuhnya Sementara itu Yuzin dan Sang Wan yang berhasil sampai di rumah Sama sekali tidak melihat ayahnya itu Mereka berdua pun kebingungan di mana letak kunci arahan yang dicari oleh Yuan Agar ayah Yuzin atau Jo Sang tidak dibunuh oleh Yuan Seperti Master Tao lainnya Dan tanpa disengaja Di saat Sang Wan mengekspresikan kekesalannya Yang menjatuhkan sebuah foto Ketika Sang Wan memegang foto tersebut Ia melihat keberadaan Yuan di sebuah altar Di mana tempat itu merupakan tempat bagi orang yang ingin menuju Nirwana Nirwana dalam pengertian secara umum merupakan sebuah tempat Di mana tidak ada lagi penderitaan Atau bisa disebut sebagai tempat bagi orang yang telah mencapai pencerahan diri Atau penerangan sempurna Dan maksud Yuan untuk mencari kunci arahan Adalah ingin menciptakan dunia yang damai dan tentram Akan tetapi karena Yuan memiliki kebencian di dalam dirinya Para Master Tao pun takut Kalau Yuan akan menyalahgunakan kunci arahan tersebut Sehingga di saat itu kelima para Master Tao itu pun memutuskan Untuk mengurung Sang Wan Dan menjaga kunci arahan di dalam tubuh Jo Sang Yang saat itu ternyata Jo Sang diam-diam mengalirkan kunci tersebut kepada Sang Wan Setelah itu Yu Jin dan Sang Wan yang telah sampai di tempat itu pun langsung membagi tugas Di mana Sang Wan pergi mencari Jo Sang Sedangkan Yu Jin akan pergi melawan Yuan Yu Jin yang telah menemukan Yuan pun langsung bertarung dengan sengit Di sisi lain Sang Wan pun kesulitan untuk menemukan Jo Sang Namun Sang Wan yang sudah memiliki sedikit Chi Hingga Sang Wan pun menemukan Jo Sang yang saat itu dalam keadaan diam Karena aliran Chi nya sudah diblokir oleh Yuan Di saat itu juga kalau Sang Wan telah sadar Kalau dirinya merupakan kunci arahan Setelah itu Yu Jin yang sedang bertarung melawan Yuan Sang Wan pun datang untuk membantunya Dan Sang Wan pun bilang Kalau dirinya lah kunci arahan yang selama ini dicari oleh Yuan Dan di dalam pertarungan itu Yu Jin dan Sang Wan kesulitan untuk mengalahkan Yuan Dengan beberapa jurus pedangnya Mereka pun kewalahan melawannya Di saat itulah Yu Jin yang telah terluka oleh sabetan pedang Dan Sang Wan pun berduel melawan Yuan Namun Sang Wan masih belum bisa mengalahkan Yuan Sehingga Yuan pun mengeluarkan jurus aliran Chi nya Dan membuat kunci arahan yang dimiliki Sang Wan mengalir ke tubuh Yuan Sampai pada akhirnya Yuan pun memukul Sang Wan dengan sangat keras Dan membuat Sang Wan terluka parah Dan Yu Jin pun terluka hingga pingsan Akibat serangan dari Yuan Di saat itulah Yuan mengira bahwa Sang Wan telah mati Namun tiba-tiba Sang Wan pun terbangun lagi Dan ternyata pukulan Yuan tadi membuat potensi Chi pada diri Sang Wan terbuka sepenuhnya Sang Wan pun mengatakan bahwa kunci arahan tidak cocok di tubuh Yuan Yang membuat Yuan marah dan langsung bertarung kembali melawan Sang Wan Walaupun kunci arahan tidak ada di dalam tubuh Sang Wan Namun Sang Wan bertarung seimbang melawan Yuan Dengan beberapa jurus kung fu yang mereka keluarkan Membuat keduanya saling terluka Sampai pada akhirnya Sang Wan pun berhasil mengalahkan Yuan dengan jurus tapak lima jari suci cap jempol Jangan menikmati Sampai jumpa ya Salam Terima kasih telah menonton Dan di akhir film Yu Jin pun yang selamat lalu bekerja di sebuah salon Dan lagi-lagi tanpa disengaja Yu Jin melihat pencuri yang di awal film melakukan aksinya lagi Di sini Yu Jin pun mengejarnya Dan kejadian dimana Yu Jin salah sasaran saat menggunakan tenaga dalamnya terulang kembali Dan kali ini mengenai polisi yang lain Sang Wan yang juga berada di tempat kejadian Lalu berdebat dengan Yu Jin sambil melepaskan tenaga dalam ke beberapa arah Dan film pun berakhir Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong Unur diri Dan salam Sundaners